Pemerintah menyatakan serapan realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga akhir tahun 2021 hanya mencapai 658,6 triliun rupiah. Realisasi serapan dana PEN tersebut hanya mencapai 88,4% dari pagu yang dianggarkan sebesar 744,7 triliun rupiah. Realisasi penyerapan anggaran dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga akhir tahun 2021 tercatat belum optimal alias tidak terserap 100%. Kementerian Keuangan menyebutkan serapan anggaran PEN per 28 Desember 2021 hanya mencapai 658,6 triliun rupiah atau baru 88,4% dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2021 sebesar 744,77 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan serapan program PEN yang tidak maksimal disebabkan ada beberapa program yang tidak bisa direalisasikan sehingga dana yang sudah dianggarkan dikembalikan lagi ke pemerintah. Untuk PEN yang mencapai 658,6 triliun per realisasinya itu 88,4% sayangnya belum bisa mencapai keseluruhan. Dan beberapa program tidak bisa dijalankan dan akhirnya anggarannya kembali lagi. Jadi dalam hal ini dari 744,7 triliun, 858,6 triliun yang bisa dieksekusi. Sementara itu pemerintah masih meyakini dan akan tetap melanjutkan pelaksanaan program PEN karena terbukti efektif dalam membantu penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Nah di Jakarta, tim liputan, IDX Channel. Baik, Pemir Santu membahas tema menarik selanjutnya anggaran PEN di tahun 2021 yang belum terserap 100%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Ya, selamat pagi nih. Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Mas. Baik, terima kasih. Kita akan langsung saja mereview dari penanganan COVID-19 di tahun 2021. CELIUS sendiri melihat dalam posisi yang seperti apa ini? Mas Bima, silakan. Untuk penanganan pandemi tentunya kita melihat beberapa indikator ya. Sebelumnya terjadi kenaikan kasus Delta pada 2021 sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September. Itu salah satunya karena pencegahan penanganannya juga relatif terlambat. Jadi ada pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7% di kuartal kedua. Tapi harga yang dibayar dengan pertumbuhan ekonomi tinggi pada saat itu, itu akhirnya lonjakan kasus dari varian Delta-nya meningkat. Tapi setelah itu ada penanganan, ada percepatan vaksinasi yang juga membuat optimisme dari dunia usaha maupun konsumen untuk berbelanja di luar rumah. Kita lihat jalanan kembali macet misalnya, perkantoran, sebagian juga sudah terisi. Jadi sepanjang 2021 memang tantangannya cukup banyak, tapi setidaknya kita sudah keluar dari pertumbuhan yang negatif ya. Lebih baik dari 2020. Dan harapannya pemulihannya bisa terus berlanjut. Baik, tadi sudah disebutkan, Menkyo sendiri menyebutkan bahwa hanya tercapai 88,4% untuk keserapan dana pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 lalu. Anda melihat seperti apa kondisi ini? Apakah memang harusnya terserap 100% atau Anda melihat ada hambatan lain ini? Mas Bima? Harusnya bisa lebih dari 100% bahkan realisasinya. Karena kalau hanya sekitar 88% tidak berbeda jauh dari realisasi PEN di tahun 2020, yang berkisar 80%. Ada beberapa kendala, salah satunya soal administrasi teknis yang sering berubah-ubah. Jadi koordinasi antara kementerian di pusat, baik kementerian keuangan, kemudian kementerian kesehatan, dengan dinas-dinas ataupun SKPD yang ada di pemerintah daerah, ini yang masih belum berjalan optimal. Sehingga mau PEN ataupun mau APBN belanja dana transfer umum, transfer keuangan daerah, itu relatif ditumpuk di akhir tahun. Jadi polanya hampir sama. Jadi ada perubahan yang kemudian tidak terlalu signifikan antara masa pandemi dengan sebelum pandemi. Nah ini salah satu koreksi besarnya. Kemudian berikutnya lagi, ada pejabat teknis yang khawatir, takut dikriminalisasi. Jadi ada khawatiran berlebihan, kalau kemudian terlalu cepat mencairkan dana PEN, dianggap akan menjadi temuan dari BPK. Padahal sebenarnya itu tidak rasional atau tidak logis ya. Karena alasan itu sudah dibantah dengan adanya pendampingan, ponseling, kemudian juga konsultasi yang intens. Pemerintah daerah bisa bertanya kapanpun kepada Kementerian Keuangan, kemudian kejaksaan juga melakukan pengawasan, pendampingan. Sehingga tidak ada kemudian kekhawatiran soal kriminalisasi itu. Jadi memang dasarnya males untuk melakukan percepatan pencairan anggaran, tapi menyalahkan, khawatir, melabrak aturan, kemudian terlalu takut kriminalisasi. Itu alasan-alasan yang sebenarnya kalau dirunut ke belakang, memang sense of crisis dari pelaksana PEN, khususnya di daerah ini masih relatif rendah gitu, sense of crisisnya. Baik, kalau kita lihat Anda katakan 80% di tahun 2020, kemudian 2021 88%, apakah balternaknya masih sama ini? Ada dua faktor ini ya, administrasi teknik, kemudian pelaksana teknisnya begitu yang takut kaitannya dengan kriminalisasi tadi? Masih tetap sama ya, problemnya. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat problemnya soal pendataan juga. Kenapa bantuan sosial, kemudian juga insentif perpajakan bagi UMKM, itu realisasinya masih belum optimal. Problemnya ada pada pendataan. Jadi kita belum selesai dengan sinkronisasi data, integrasi data. Dan ini masalah yang klasik sebenarnya kalau kita bilang sudah bosan gitu ya, bahwa kenapa mata anggaran ini tidak cair, ada data yang belum sinkron. Kenapa BLT dana desa itu realisasinya kecil sekali. Bahkan sampai bulan Oktober pada saat itu, 2021 itu salah satu pos belanja PEN yang pencairannya paling lambat. Karena mereka yang menerima BLT dana desa, tidak boleh menerima bahan sos lainnya. Pencocokan datanya akhirnya menjadi masalah. Di satu sisi mau cepat pencairan, khawatir, tumpang tindih, satu orang bisa menerima banyak bantuan, sementara yang lainnya belum dapat bantuan. Nah di sisi yang lain, kalau ditahan, maka akan dianggap pencairannya menjadi lambat. Jadi masalahnya juga klasik ya soal pendataan tadi. Oke, dan pemerintah menyebutkan ada beberapa program yang tidak bisa direalisikan, kemudian dananya kembali lagi ke pemerintah. Apakah termasuk yang hal tadi yang Anda sebutkan begitu Mas Bima, atau ada hal lain? Ya, ini salah satu bagian juga dari strategi pemerintah pusat, saya kira. Pertama, beberapa stimulus itu dikurangi, khususnya pada semester kedua 2021. Jadi ada beberapa program seperti bantuan subsidi upah, itu sebagian memang dipotong. Kemudian dananya masuk ke dalam pemerintah pusat, yang disebut dengan silpa, selisih anggaran lebih. Nah berikutnya lagi juga kita lihat banyak program yang memang terlalu susah dilaksanakan secara teknis, atau kemudian dianggap ini bisa beresiko terhadap kerugian atau kebocoran dana PEN yang cukup besar. Akhirnya dananya kemudian tidak terserap 100%. Tapi muncul juga belakangan ini ada indikasi bahwa dana PEN memang tidak mungkin terserap 100%. Salah satunya karena pemerintah sedang berjuang mengurangi defisit anggaran. Jadi kenapa dana PEN hanya 88% terserap? Karena kalau terserapnya 100%, maka defisit anggarannya akan sulit turun. Bahkan turun di bawah 3%. Ini jadi salah satu strategi juga menahan dana PEN, sehingga serapan anggarannya terlihat belum optimal. Di sisi yang lain penerimaan pajaknya temguh 100%. Jadi tujuannya untuk mengendalikan defisit sebenarnya. Oh, tapi kan dana PEN seperti yang Anda sebutkan di awal harusnya dihabiskan. Karena ini lebih kepada untuk maslahatan bersama, Mas Bima. Ya, pemerintah berada dalam posisi yang dilematis. Kalau anggaran dihabiskan 100%, tadi problemnya adalah defisit. Dan kemudian beban pembiayaan utangnya akan semakin meningkat. Tapi di sisi yang lain, PEN memang betul. PEN memang masih dibutuhkan. Dan harapannya di 2022 anggaran PEN-nya sama besarnya, 744 triliun dibandingkan dengan 2021. Nah, sekarang kan dana PEN-nya kira-kira berkurang 80%. Jadi terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Sekarang ada di kisaran 400-an. Atau 80% dari alokasi PEN seperti di tahun 2021. Jadi ini artinya sedikit dana PEN atau realisasinya rendah, efeknya adalah pemulihan konsumsi masyarakat, khususnya masyarakat yang miskin, UMKM yang butuh bantuan, ini pemulihannya jadi lebih lambat. Tapi sejauh ini, Selio sendiri melihat apakah sudah merata kalau kita lihat distribusi bantuan ataupun dana PEN-nya sendiri kepada masyarakat ataupun dunia usaha? Ambil contoh misalnya terkait dengan UMKM ya, program bantuan usaha produktif bagi pelaku usaha UMKM itu, sebagian UMKM yang mendapatkan itu yang database-nya sudah tercatat ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah. Sementara kita tahu ada 64 juta UMKM di Indonesia, sebagian besar adalah sektor mikro yang bahkan tidak memiliki nomor induk berusaha atau tidak memiliki legalitas. Dan juga laporan pajaknya juga pastinya tidak lengkap. Nah sehingga mereka tereksklud dari bantuan-bantuan yang harusnya sektor mikro ini yang paling rentan nih. Jadi kalau UMKM itu ada yang kecil menengah, oke kecil menengah tapi mereka masih punya aset. Nah yang mikro ini yang harusnya dibantu tapi karena legalitasnya dianggap belum lengkap sehingga mereka tereksklud dari bantuan-bantuan pemerintah. Jadi belum merata. Oke, tapi kan pemerintah sudah memberikan kemudahan juga untuk pendaftaran usaha sekarang begitu melalui online dengan perizinan yang tidak berbelit-belit lagi begitu Mas Biba. Iya, kita terus mendukung ya langkah itu ya. Salah satunya untuk kemudahan mendapatkan nomor induk berusaha, NIB. Itu sekarang sedang didorong UMKM mendapatkan NIB. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah single identity. Single identity ini artinya pengusaha UMKM yang punya KTP, dia adalah warga negara Indonesia, maka otomatis ketika membutuhkan stimulus dia akan mendapatkan, datanya akan valid. Nah sekarang memang belum ada integrasi itu antara nomor induk pendudukan dengan stimulus ataupun bantuan pemerintah. Ini harapannya ada integrasi. Jadi kita tidak bicara lagi soal tidak tepat sasaran, tumpang tinggi. Oh, kaitannya dengan sinkronisasi data lagi begitu ya Mas Biba ya? Iya, betul sekarang. Oke, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan alokasi dari dana pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Selengkapnya di layar televisi Anda. Kita akan lihat ini dana untuk pemanfaatannya apa saja. Ya, penanganan kesehatan pemirsa realisasinya baru mencapai 92,3% atau 198,5 triliun dari pagunya 214,96 triliun rupiah. Kemudian perlindungan sosial juga tidak mencapai target 100%, hanya 91,5% dari pagunya 186,64 triliun rupiah. Ada pun program prioritas kita juga lihat ini juga tidak sesuai dengan target 89,3% atau hanya 105,4 triliun dari 117,9 triliun rupiah. Ada pun dukungan UMKM dan korporasi yang tadi sudah digarisbawahi oleh Mas Biba memang realisasinya baru mencapai 71,5% atau 116 triliun dibandingkan dengan pagunya 162 triliun rupiah. Ada pun untuk insentif usaha ini justru menarik karena di atas 100% atau tepatnya 107,7%. Menjadi, maksud kami 67,7 triliun dari sebelumnya ataupun pagu 62,8 triliun rupiah. Dan selanjutnya apa bisa kita lihat asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2021 apa saja. Data selengkapnya bisa Anda saksikan realisasi untuk pertumbuhan ekonomi 3,7% dengan target APBN 5%, inflasinya 1,87% sementara APBN 3%, kemudian tingkat bunga untuk SBN 10 tahun maksud kami untuk realisasi sekitar 6,35% sementara APBN 7,3% secara tahunan. Itu data selengkapnya bisa Anda simak di layar televisi Anda. Dan bisa kita lihat perbandingannya di tahun 2020 untuk realisasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bima Yudistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS. Baik, Mas Bima dengan kondisi data-data yang sudah disampaikan begitu memang UMKM hanya sekitar 70%, tapi yang menarik insentif usaha ini yang di atas 100% dari 62 ke 67 triliun. Apa yang bisa Anda cermati nih Mas Bima, silakan. Untuk insentif usaha ini lebih berkaitan dengan insentif perpajakannya, sehingga relatif lebih mudah dan lebih cepat. Contohnya, pada waktu sektor otomotif terpukul ada insentif PPN-BM ditanggung oleh pemerintah 100% untuk beberapa jenis kendaraan pribadi ya. Nah, itu akhirnya membuat terjadi realisasi insentif dunia usaha yang cukup tinggi. Begitu juga PPN untuk sewa di mal, ditanggung pemerintah. Ada juga untuk PPH, itu juga beberapa mendapatkan insentif bagi pelaku usaha. Jadi untuk yang pajak ini, relatif insentifnya cepat cairnya. Kenapa? Karena pemerintah juga sudah punya pengalaman sebelum ada pandemi, banyak insentif seperti tax holiday, tax allowance, sehingga dirjen pajak sudah terbiasa untuk memberikan stimulus berupa insentif pemotongan pajak atau pengurangan pajak. Nah, ini konteks yang beda. Sementara untuk tadi stimulus kepada sektor UMKM, dalam hal ini pendataannya masih problem. Beda dengan sektor formal yang datanya relatif lebih lengkap. Otomotif itu yang dapat PPN-BM sekitar 5 perusahaan otomotif yang sebenarnya relatif besar ya, hampir sebagian besar-besar. Dan ini akhirnya memudahkan mendapatkan insentif. Tapi kalau UMKM jumlahnya banyak, dan tadi spesifik untuk PPH di tanggung pemerintah untuk UMKM, itu pun realisasinya hanya Rp124.000. Oke. Rp124.000 versus ada Rp64.000.000 pelaku usaha UMKM. Artinya apa? Memang problem kita kembali lagi, kalau ingin bikin kebijakan, entah subsidi, entah insentif, maka penataan soal pendataan inilah yang menjadi hal yang paling krusial. Selain nanti kita akan mungkin berdiskusi atau berdebat terkait dengan masalah besaran insentifnya. Apakah kemudian insentifnya efektif atau tidak. Tapi bagaimana mungkin bisa kita bilang efektif misalnya kepada UMKM, kalau problemnya adalah belum banyak yang bisa mendapatkan insentif selama masa pandemi itu. Nah, tadi sempat tertunda, realisasi dari serapan PN ini bagaimana Anda melihat korelasinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita? Apakah ini akan menjadi salah satu hambatan atau justru tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, logikanya adalah lebih baik diberikan meskipun ada tidak tepat sasaran ya, ada beberapa yang tidak tepat sasaran, dibandingkan tidak ada PEN sama sekali. Kira-kira itu analogi sederhananya. Jadi lebih baik ada, tapi mungkin masih ada kebocoran atau misalkan data yang bermasalah, pegawai di level teknis yang ragu-ragu untuk melakukan pencairan anggaran, itu masih lebih oke dibandingkan tidak ada PEN sama sekali. Nah, sekarang kalau bicara apakah tujuh ratusan triliun tadi berdampak terhadap perekonomian, tentu tanpa adanya PEN, mungkin ekonomi kita kontraksinya sepanjang 2020 itu akan sangat dalam, dan 2021 mungkin juga akan dalam. Tapi PEN ini tentunya akan lebih efektif kalau masalah utama soal pengendalian wabah atau pandeminya juga berjalan relatif bagus juga. Karena logikanya adalah ini saling mengikat. Kalau penanganan pandeminya bagus, maka anggaran PEN realisasinya 50% pun itu ekonomi tetap akan pulihnya lebih cepat. Nah, ini ada korelasinya. Tapi karena penanganan pandemi pada waktu varian delta-nya agak sedikit kurang optimal, sehingga realisasi PEN-nya pun meskipun sudah 88% dari 744 triliun, tapi efektifitasnya masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat. Lantas, apa yang bisa kita ambil begitu untuk melihat tahun 2022 ini dari sisi nanti dana PEN yang sudah disiapkan begitu dan strateginya seperti apa? Supaya tidak terulang kembali beberapa kendala yang Anda katakan cukup klasik, administrasi teknik, kemudian pejabat teknis, dan pendataan yang kaitannya dengan sinkronisasi data ini yang harusnya bisa segera tersesaikan. Mas Bima? Ya, saya kira sekarang kita menghadapi varian Omicron ini harus ditanggapi dengan serius, yang berarti insentif ataupun stimulus di bidang kesehatan pun juga harus jadi prioritas. Jadi segala pemenahan, mulai dari data nakesnya, kemudian vaksinasi, ada 27 juta orang yang vaksinasinya direncanakan vaksinasi mandiri, tanpa anggaran dari pemerintah. Kalau saya sih mendorong sebenarnya 27 juta orang ini vaksinasinya adalah vaksinasi yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi 100% vaksinasi gratis. Termasuk booster nanti. Artinya kesehatan masih prioritas. Yang kedua, ini berkaitan juga dengan sektor apa. Nah diusulkan, 2022 ini sektor yang sangat sensitif terhadap pembatasan sosial, yaitu transportasi dan pariwisata. Di dalamnya adalah perhotelan, kemudian juga restoran. Ini disarankan stimulusnya spesifik. Jadi ada paket kebijakan spesifik menyentuh sektoral. Nah ini yang belum ada di dalam PEN kemarin. Jadi UMKM semua mendapat bantuan usaha produktif. Tapi kita perlu melihat UMKM mana nih yang di 2022 ini yang pemulihannya lebih lambat. Mungkin insentifnya lebih ditambah. Jadi tidak terlalu overgeneralisir. Itu dia. Sehingga tadi dari sisi penyaluran dana PEN-nya akan ada mungkin spesifik, berarti ada prioritas di sana untuk pariwisata dan juga transportasi begitu Mas Bumat. Ya, betul. Oke, karena memang dua hal ini yang mungkin kita tahu juga paling terdampak pada saat COVID-19 melanda di tahun 2020 dan 2021. Tapi kalau kita lihat dengan penyaluran dana PEN tadi, apakah akan lebih efektif di tahun ini dengan beberapa tadi? Jadi strategi yang mungkin bisa diterapkan menurut Anda, Mas Bumat? Ya, PEN di 2022 akan lebih relevan ya. Dan efektifitasnya memang akan sangat ditunggu. Karena selain ada varian baru juga kita menghadapi inflasi. Kita menghadapi tantangan volatilitas netukar. Jadi PEN-nya mungkin juga bisa diset untuk stabilitas harga pangan. Itu juga bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Dan juga untuk industri yang ketergantungan bahan baku impornya mungkin tinggi, ini mungkin bisa dilakukan subsidi untuk substitusi impornya. Jadi barang yang menjadi alternatif di produksi lokal bisa jadi diambil dari dana PEN untuk menstimulus itu. Jadi kita memang punya tantangan yang beda 2022 dan PEN akan lebih relevan lagi kalau dia spesifik dan juga terukur. Baik, proyeksi Anda untuk penyaluran dana PEN-nya sendiri apakah bisa optimal 100%? Atau Anda harapkan bahkan di atas 100% Mas Bumat di tahun 2022 ini? Ya tentu kita masih melihat ya tadi kendala birokrasi ini memang tidak bisa membalikan telapak tangan ya. Sudah ada Undang-Undang HKPD juga, Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Harapannya lebih harmonis lah. Jadi kalau ada aturan, ada kebijakan dari pusat itu langsung ditransmisikan ke daerah, daerah bisa langsung bergerak. Jadi harapannya realisasinya harusnya lebih baik ya. Setidaknya 95% terserap dari 400 triliun yang dianggarkan di 2022. Oke, Anda juga sebutkan korelasinya cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Lantas proyeksi dari Selew sendiri untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini akan berada di kisaran berapa ini Mas Bumat? Kita masih secara moderat melihat bahwa ekonomi bisa tumbuh 4,5 sampai dengan 5% secara year on year. Oke, berarti kisarannya 5%-an ya? Betul, ada low base effect juga. Oh, low base effect ini kaitannya dengan kondisi yang sama di tahun 2021? Hampir sama ya. Kalau 2021 dari negatif ekonominya dibuka sedikit menjadi positif 3,4% perkiraannya. 2022 harapannya lebih dilonggarkan lagi ekonominya sehingga kita bisa tumbuh sampai dengan 5% lebih. Baik, itu dia. Berarti memang masih bisa menjadi, katakan, backbone juga untuk pertumbuhan ekonomi dari dana PEN yang akan digulirkan di sepanjang tahun 2022 ini. Sehingga beberapa permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Bima dari administrasi teknik, penjabat teknis yang juga mungkin harus segera lebih cepat lagi bergerak. Dan sinkronisasi data ini semoga bisa terselesaikan di tahun 2022 ini. Baik, Mas Bima terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan insight menarik terkait dengan perkembangan dana PEN dan juga proyeksi Anda untuk realisasinya di tahun 2022 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Mas Bima, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.